Tidak adanya kesepakatan kenaikan UMK tahun 2023 sebesar 7,9 persen sesuai dengan peraturan Menteri No. 18 tahun 2022 tentang penghitungan upah terjadi saat dilakukan rapat internal antara Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Serikat Pekerja, dan Pemerintah Kota Semarang Selasa kemarin. Dalam rapat internal tersebut, APINDO menyatakan tidak sepakat dengan usulan UMK tahun 2023 yang diajukan Serikat Buruh dan Pemerintah. Tidak tercapainya kesepakatan tersebut karena masing-masing pihak menggunakan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Dari unsur pemerintah Kota Semarang dan Serikat Pekerja memakai peraturan Menteri No. 18 tahun 2022 tentang penghitungan pengupahan, sedangkan dari APINDO memilih menggunakan peraturan pemerintah No. 36 tahun 2021. Jadi Dewan APINDO masih mengusulkan sesuai dengan PP36, kemudian kalau Serikat Pekerja usulannya sebetulnya dengan kebutuhan layak hidup, tetapi dia menyepakati ikut apa yang disusulkan oleh pemerintah, yaitu kenaikan kira-kira 7,9. Tempat ini APINDO Kota Semarang menolak dan tidak bersepakat, mereka tetap menginginkan PP36 yang kenaikannya jauh di bawah ini. Kita, ya tidak ada sepakat ya, tapi ini tidak sepakat, tidak sepakat untuk menggunakan usulan permen 18. Artinya tidak sepakat itu kemudian apakah akan ada perkembangan? Tidak, tidak ada, ini sudah terakhir dan kita dari Dewan Pengupahan memberikan usulan kepada Bu Wali Kota, jadi masing-masing angkanya lain. Dari APINDO berapa? Dari APINDO 4,31 persen, jadi angkanya 2.950.000 berapa? Berarti menolak yang 7,99 itu? Iya, kita tolak. Kesepakatan yang nantinya diajukan oleh unsur pemerintah dan Serikat Pekerja sekitar 7,9 persen ke Wali Kota Semarang, APINDO juga akan mengajukan kenaikan sekitar 4,3 persen ke Wali Kota Semarang untuk diusulkan ke pemerintah provinsi. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.